Intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gue di segmen Mami dalam Juru Review Nah, kemarin kan kita udah makan beratnya ya teman-teman Hari ini gue mau yang ringan-ringan aja Begah juga makan berat mulu Kebetulan gue sudah ada nih di depan gue Ada dua keripik, keripik pisang Namanya Musai Chips Kalau gak salah sebut ya Nanti kalau salah sebut tolong diralat aja di komen Di kolom komen Nah, Musai Chips ini keripik pisang Ini yang rasa coklatnya Terus ada rasa milk Jadi, Musai Chips ini cuma ada dua rasa Nah, keripik pisangnya ini Katanya sih Itu dipanggang Jadi gak digoreng Kalau lo makan banyak Gak enek gitu Terus, gak bikin gemuk juga katanya Wah, sebenarnya kalau langsung gemuk Bukan digoreng atau dipanggang Yang menurut gue Banyak tidaknya lo makan Karena menurut gue kalau dipanggang lo makan yang banyak Kayak lo gendut juga Oke, kita cobain aja nih rasanya Untuk yang rasa coklat Kalau gue ngeliat makanan kayak gini Gue jadi inget Oleh-oleh khas kampung halaman gue Di Lampung sana Jadi, di sana kan ada keripik pisang juga Tetapi yang ada rasanya Kalau yang oleh-oleh khas dari Lampung tuh Ada rasa-rasa Ada rasa vanila Ada rasa stroberi, coklat Original juga ada Dan lain sebagainya Nah Kalau Setelah gue intip nih Ternyata Bentuknya agak beda ya Kalau yang Oleh-oleh khas kampung halaman gue Rata-rata bentuknya kayak keripik pisang Pada umumnya Kalau ini Kayak Lo kalau Beli Di Beli ciki ya Ciki di Mini market Mini market Atau di warung-warung Itu Ciki-ciiki kental Itu bentuknya mirip ya Kayak gini Mungkin karena Biar Coklatnya Bubuk coklatnya Ini nyatu Lebih Meresap di Selah-selahnya ini Oke Kita coba dulu Rasanya Apakah Sesuai ekspektasi gue Sama Atau lebih enak Dari rasa Yang Oleh-oleh khas Kampung halaman gue Atau Bia aja Kita coba Rasanya Kayak Keripik pisang pada umumnya Tapi Karena ini dipanggang ya Jadi gak berasa minyak Di Tenggurkan dulu Jadi Enak masuk ke tenggurkannya Kalau Soal rasa Ini untuk rasa coklatnya Gak terlalu berasa ya Jadi Lebih keplen gitu Jadi Ya Memang sih Sebenarnya memang Mungkin itu yang ditonjolin dari masajib sini Benar-benar keripik pisang yang lu Rasain Rasa pisangnya Bukan Bubuk coklat dikasih keripik pisang Jadi rasa bubuk coklatnya yang lebih menonjol Gue gak tau Tapi Kalau buat gue Rasanya ini Nanggung Jadi Rasa toklatnya kurang Nendang Coba kalau Kita makan Langsung dua Kayak gini ya Mungkin coklatnya akan lebih berasa Gue gak tau Langsung dua Oke Nah Kalau langsung dua begini Itu rasanya Coklatnya lebih berasa Apa Iya harus gue langsung makan semua Kan gak mungkin Satu-satulah Ya Tapi Untuk rasa toklatnya ini Lumayan lah Kita coba yang rasa vanila Ya tadi kita udah ngerasain yang rasa coklat Nah sekarang kita rasain yang rasa susu Oke Gue Agak skeptik Karena Gue Bingung ini Apakah Akan dari Perpaduan Susu Kental Manis Terus sama bubuk Atau gimana Gue gak paham ya Karena ada beberapa keripik kentang Yang Rasa keju Ternyata Dikasih saus keju gitu Di kentangnya Gitu Jadi Gue gak tau ini Dalamnya kayak apa Apakah Sama kayak gitu Ada Tempelan-tempelan Susu kental manis Oh Ternyata Bentuknya kayak gini Sama Cuman beda Bubuknya aja Kalau kita rasain dulu Bubuknya Ini Gak terlalu berasa ya Apa karena Di atas ya Harusnya gue kocok dulu Coba kita makan dulu Rasa susunya gak berasa ya Bubuk Hampir-hampir Kayak Rasa original ini Gue juga bingung ini Susunya tuh Apa Mau ngambil rasa plain Atau Yang full cream Atau gimana Gue gak paham Tapi Emang kurang berasa Yang Tester pertama Kita coba tester kedua Ini lebih banyak sih Bubuk Susunya Tester pertama Tester pertama Tester pertama Kementeran Tester pertama No Me Priorit Tester pertama Bumuk Tester pertama masih masih plain gue gak tau apa emang bener-bener dipilihnya buk susu tapi plain gitu jadi lebih ke rasa keripik pisangnya yang gue rasain ya gue gak paham tapi kalau menurut gue kalau emang mau diambil rasa milk milk tuh ada tulisannya nah menurut gue sih kenapa gak dibuat lebih manis dan lebih full cream aja gitu jadi kalau kayak gini gue nanggung langsung gue pun gak ada bedanya gue bingung ini kalau untuk rasa milknya bener-bener gak berasa tapi kalau at least dipanjungin ini sama ini lebih berasa ini sih coklatnya atau bubuk kerasanya gitu ya kalau menurut gue keripik kayak gini enak lah kalau lo lagi gabut sambil nonton streaming film lu nonton video-video di youtube vlog beberapa orang gitu atau nonton tv di rumah sambil santeng lah pokoknya atau perjalanan ya masih oke sih dan lo di tenggorokan tuh gak berasa ngendal karena ini tuh gak bener-bener dipanggang jadi gue dari tadi gak ngerasain sama sekali jadi enak aja masuk mulutnya gitu gak bikin batuk lah mungkin akan batuk kalau lo kebanyakan konsumsi tapi kalau konsumsinya dalam bentuk wajar ya dua bungkus kayak gini ya gak gak sampai batuk juga kalau menurut gue gitu jadi intinya kalau musai chips ini recommended atau enggak tergantung temen-temen setelah ngeliat video ini akan ikut pengen ngerasain atau tidak ya tergantung tapi kalau dari gue pribadi recommended untuk santai tapi temen-temen gak bisa untuk apa ya ekspektasi terlalu tinggi gitu kalau kayak gue ekspektasinya sama sama rasa cemilan yang kemengalaman gue yang rasanya tuh bener-bener rasa creepy pisangnya sama rasa dari kayak coklatnya gitu tuh berasa banget jadi enak lah gitu gue lebih kesana sih gitu kalau bahkan ada yang rasa strawberry itu bubuk strawberry-nya lebih banyak lebih padat jadi begitu dimakan kayak dibedakin gitu keripik pisangnya jadi pas gue makan enak semuanya berasa pisangnya berasa rasa dari rasa strawberry coklat atau lain-lainnya itu lebih berasa gitu tapi kalau gue suruh milih khas oleh-oleh jajanan gue atau ini ya gue milih khas oleh-oleh gue tapi kalau pilihannya hanya di Jakarta ya ya lumayan lah buat ngambil-ngambil santai gitu menemani perjalanan yang jauh atau sekedar menonton film sekian dari gue nantikan video-video berikutnya gue muji fremdy pamit salam jururif